yo guys welcome back to keko channel balik lagi dengan gua kenny dan seperti biasa kita akan lanjutin lagi permainan hungry hearts dinner 2 kita with moonlight memories of course dan disini gua langsung aja touch to start Oke iya nanti gua bakalan ini deh kasih bintang dan udah kasih bintang lima loh kok masih ada ya diminta terus gua jadi agak bingung hahaha ini kenapa banyak banget Ken langsung orang-orang minta kamu ini karena gua udah lama nggak online jadi makanya jadinya seperti ini oke jadi kalau misalnya kalian udah lama enggak buka ini dia bakalan langsung kayak nge-double nah disini gua langsung aja ya gua akan mulai klik ceritanya kita bakalan mulai dari si Green Oke si Mabu aku berharap aku tidak melihatnya tapi aku rasa tidak ada yang aku bisa lakukan terus si Green ini Oh kamu mister dia bilang gitu kamu mau bicara dengan nenekku ya seperti lah kira-kira ya eh Mister dia bilang kenapa kamu kayaknya terlihat sangat kuat ya ada yang kayak gitu Hah kamu ini ya eh ahli dalam berkelahi ya ada yang kayak gitu aku nggak punya waktu untuk berkelahi katanya aku akan biarkan preman-preman untuk melakukannya preman Iya katanya aku dulunya eh banyak berkelahi sih waktu waktu masih seumuran kamu katanya benarkah aku belum pernah berkelahi loh sama seseorang Iya katanya dan kamu lebih baik jangan aku hanya akan berkelahi karena aku harus melakukannya untuk melindungi eh adikku dan juga nenekku Oh kamu berkelahi untuk melindungi keluargamu kamu sangat keren Mister dia bilang gitu aku aku terlihat keren untukmu Iya kamu tahu enggak kerjaan apa yang aku lakukan gimana aku bisa tahu Nah aku hanya bakal bilang gini yang satu kali katanya dengerin baik-baik enggak peduli kamu berpakaian sebagus apapun katanya orang-orang yang bekerja bersamaku dalam pekerjaan ini adalah manusia sampah apa kita tidak keren jangan buat ini ada di dalam pikiranmu Oke gitu Mister ya aku punya teman dan aku rasa kita tidak benar-benar berteman katanya karena dia adalah murid pindahan aku melihat dia dibully Oh ya dia terlihat sangat murung tapi hari ini aku melihat dia dikelilingi oleh senior kakak kelas yang terus-terusan memojokkan dia aku rasa mereka mungkin akan mencuri mencuri uangnya ah ini mencuri uangnya ah ini menyebalkan ya kan katanya membuli orang yang lebih muda itu aku berkata kepadamu nak Hah kenapa kamu tidak membantunya aku kalau kamu melihat dia dibully dan kamu merasa itu baik-baik saja ini bakalan beda ceritanya tapi kamu sekarang bicara bersamaku dan kamu mau menghentikan pembulian itu kan iya terus kenapa enggak kamu lakukan katanya karena kamu takut iya katanya ya iyalah kamu pasti takut katanya tapi kamu nggak bisa buat hal itu jadi menghentikanmu jangan biarkan kelemahanmu mengendalikanmu jika kamu lah melalikan diri katanya emm melalikan diri begitu saja katanya itu cuman bakalan membuat alasan untuk dirimu sendiri katanya kamu akan berakhir seperti aku maaf ini tidak sepertiku katanya aku tidak percaya aku menceramai seorang anak kecil aku mempunyai anak laki-laki juga seumuran kamu kamu tahu dan aku nggak bisa mengatasinya tunggu aku punya anak mister kamu baik-baik saja ya aku baik-baik saja aku harus pergi dia pergi bukannya dia datang mau ketemu nenek bingung deh si mabu terus kayaknya si gram si apa si gramnya itu tahu dia sekarang kayaknya dia ingat sesuatu deh dia kayaknya punya anak kayak gitu oke kita ngobrol sama kyoko nah disini neneknya bilang oh ini kamu katanya ada yang aku ingin tanyakan padamu ya kamu kok terlihat sangat tidak terlihat sangat bahagia ya katanya kayak orang yang baru aja menemukan pekerjaan ada apa katanya aku mungkin kepo katanya gitu tapi aku tuh agak khawatir aja sih katanya oh iya aku agak sedikit kebingungan oh yaudah kamu bisa kayak yaudahlah nggak usah peduliin aku aku cuman kepo doang gitu kan aku tuh sangat excited sebenernya dia bilang tapi aku lupa sesuatu yang lebih penting apa itu kalau aku meninggalkan rumah terlalu lama katanya itu bisa aja menjadi hal yang tidak membawa keberuntungan untukku maksud kamu apa iya kalau misalnya dia kembali katanya dan dia lagi bermasalah kayak bukan lagi bermasalah kesulitan menemukan aku siapa yang kamu katakan suamiku oh gitu apa eh jadi kamu punya suami selama ini suami iya apakah itu sedikit ya sebenernya gini kita tuh enggak bener-bener terikat secara legal katanya jadi kayaknya tuh kita enggak enggak bukan-bukannya kayak pernikahan yang sesungguhnya katanya gitu jadi kamu belum menikah tidak katanya aku malu untuk mengatakan ya bisa dibilang kami ini kawin lari kita tidak mempunyai waktu untuk mengadakan pacara apa kawin lari eh kecilkan suaramu mem kamu ini bukannya kamu berasal dari keluarga yang lumayan iya tapi jatuh cinta dengan seorang aku berjatuh cinta dengan seorang tukang kebunku katanya emm cinta yang begitu dalam katanya yang terlalu kuat katanya yang agak sulit untuk hmm apa kalau enggak enggak menjalan itu agak sulit ketika untuk mengatakan apa kaget dong si neneknya terus ibu dan ayahku juga melawannya kata jadi kita tidak punya cara lain hmm aku hampir mau pingsan mendengarnya gitu aku harus mengambil beberapa waktu untuk menarik nafas kamu benar-benar gak bisa menilai orang hanya dengan penampilannya saja oh iya makasih banyak orang mengatakan itu padaku ini bukan sebuah pujian oh bukan ya iya aku rasa kamu aku kira kamu tinggal sendirian katanya tapi kamu selama ini punya suami oh tidak aku tinggal sendirian dia meninggalkan aku tanpa kata-kata oh jadi dia menghilang begitu saja iya bisa dibilang gitu mem kamu baik-baik saja kamu terlihat pucat aduh jantungku hampir mau copot dia bilang ini terlalu apa membuatku sangat berdebar-debar sebagai seorang nenek dia bilang maafkan aku aku masih banyak banget pertanyaan untuk kamu tapi hatiku agak susah untuk dikendalikan sekarang dia bilang gitu kenyataannya pembicaraan ini mungkin akan memotong sisa hidupku lebih banyak maafkan aku 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 akan pergi sebelum aku melakukan mengakibatkan kekacauan lainnya dia bilang tolong jaga dirimu baik-baik ya dia bilang gitu aku butuh segelas air dan cepat kepalaku sangat pusing jadi dia ada kabin lari oh ada rika disana yang nguping ya ternyata hmm menarik sekali dan disini kita udah lihat guys ada si cewek cantik ini dan kita coba ngobrol dulu yuk sama si cewek cantik ini let's go hei hei gimana anitmatsu nya wah luar biasa dia bilang gitu wah senang banget mendengarnya iya katanya ada sedikit manis dan pahit gitu ah pahit oh apakah aku tidak menambahkan gula dengan cukup dia bilang gitu bukan bukan ini rasanya tuh enak pas banget cuman saja ini membawa sebuah kenangan dari ayahku dia bilang gitu oh kenangan dari masa kecilmu yang kamu ee ceritakan sebelumnya iya tapi itu bukan hal yang baik dia bilang gitu tapi aku senang banget loh aku akhirnya bisa ada kesempatan untuk makan anitmatsu oh jadi ini ee pertama kalinya iya dia bilang dan ini sangat enak katanya aku hmm sepertinya sudah membayangkannya katanya oh dan kenangan apa yang kamu punya di anitmatsu anitsu itu dia bilang gitu ee kalau misalnya kamu gak pernah makan itu sebelumnya ee aku benar-benar suka hal yang sesuatu yang manis ketika aku masih kecil aku menyukai boneka juga aku juga bermain rumah-rumahan dan segala sesuatu yang anak perempuan lainnya juga suka dia bilang gitu tapi ayahku tidak menyukainya itulah kenapa dia tidak pernah membiarkan aku untuk memakan anitmatsu dan dia akan selalu mengoceh katanya gitu bagaimana dia bisa mengatakan hal itu lagi katanya seperti seperti sweet stuff is for girls maksudnya gitu makanan manis atau makanan yang manis-manis itu cuma buat perempuan sepertinya kayaknya itu ya adib ya gitu gimana kamu bisa tahu katanya jangan underestimate seorang nenek-nenek ya adib ya gitu sudah seberapa lama kamu mengetahuinya ya aku udah tahu sih dari awal dia bilang gitu tidak mungkin katanya kamu gak pernah bilang apapun loh dia bilang kenapa katanya kan gak apa-apa bagiku katanya kamu adalah seorang perempuan muda yang sangat manis dia bilang ya walaupun kamu memiliki masalah yang lebih banyak dan segala sesuatunya itu ya bukan apa-apalah karena kamu juga seorang customer aku kan dan ya aku juga senang karena kamu akhirnya makan yang banyak kamu your sweet heart knows right hatimu yang paling manis itu mengetahuinya kan ya oh bukan hatimu ya ya berarti your sweet heart maksudnya itu pacarmu udah tahu kan iya katanya dia tahu semua orang juga menyukai ku di toko review gitu ya pantas saja kamu harus coba terus jangan menyerah oh iya I hadn't had anything to do with romance in a very long time but you know what they say you'll never hit any balls you don't swing yet kamu gak akan pernah kepukul bola apapun kalau misalnya kamu gak pernah mencoba untuk mengayunkan pukulannya walaupun aku gak ada pengalaman di bidang romantis ya kata neneknya jadi lakukan saja katanya capai targetmu katanya seperti yang kamu lakukan dalam karate weh ha 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 aku rasa kamu benar kamu tahu aku biasanya itu cuma bakalan aku apa namanya aku biasanya tuh bisa menebang pohon batang pohon menjadi sepuluh bagian katanya tapi aku tidak tahu kalau misalnya aku bisa lakukan itu sekarang tapi aku juga tidak pernah tahu kalau misalnya aku belum pernah mencobanya dia bilang you're not actually going to try to cope your sweetheart are you dia bilang kamu tapi gak beneran mau memotong pacar kamu kan oh tentu saja tidak makasih untuk nasihatnya aku merasa lebih baik sekarang dan aku memiliki energi yang sangat banyak dia bilang kamu selalu sangat berenergi katanya kamu tahu gak ya tentu saja aku rasa saatnya aku harus memukul dia bilang itu seperti yang kamu sarankan jangan menyerah oke segala sesuatunya akan bekerja dengan baik untuk pada akhirnya dia bilang kayak gitu guys so that's very sweet ya kalau aku bilang hehehe then let's try guys try to speak to the policeman oh good afternoon wizard how do you do gimana kabarmu katanya oh aku baik-baik saja katanya kenapa kamu ada hal yang mau dilaporkan tidak segala sesuatunya itu berjalan dengan sangat damai dan mulus pada belakangan ini tapi aku sepertinya harus menyebutkan ini aku sudah mendapatkan pekerjaan wah berita bagus iya katanya dan aku minta maaf ya kalau misalnya aku menyebabkan sesuatu kekacauan yang mungkin aku sudah lakukan i'm just sorry i couldn't be any help dia bilang kata polisnya jangan bilang gitu aku yang harusnya minta maaf aku gak bisa membantu apapun oh jangan minta maaf ini seharusnya aku yang minta maaf ada apa dengan tetap-tetapan ini apa officer aku rasa aku pernah melihatmu sangat diam sebelumnya ada ada apa mem wanita muda tadi itu iya dia mengatakan dia menemukan pekerjaan iya aku denger aku dia udah kasih tau aku dan pekerjaannya lumayan jauh dia bilang oh aku gak tau dia bilang itu ada di luar negeri oh jadi dia akan relokasi ke Ciba Amerika dia bilang sure Ciba dia bilang oh tentu saja Ciba kan sangat jauh ya tapi kamu kan bisa mencapainya dengan kereta api ha Amerika itu kerjaannya tuh ah jangan ngeliat aku seperti itu katanya aku gak tau apapun ya katanya aku cuma mau kasih tau kalau misalnya kamu tuh tau jadi kamu tuh mungkin bisa terhindar dari patah hati hehehe aku bisa menolongmu membantumu untuk mengatur dengan wanita muda lainnya kalau kamu kapan maaf ya you'll need to give me some more time matchmaking is difficult aku kali ini ngomong dalam bahasa Inggris aja ya guys no i mean when is she going to America oh that no idea from the way she talked about it but i think it'll be very soon oh i'm sorry officer she doesn't seem like a good young woman a bit odd through if you ask me perhaps this is for the best ma'am hmm i'm going to think this over carefully i mean about her were you listening to me just now if i let this chance go i might regret it for the rest of my life you really think so i need to go i'm going to take the rest of the day off to think things over but what about work i'll tell them that my uncle died or something it'll be fine that's not fine at all have a good day ma'am don't just officer you should listen to whoo he's gone already oh dear here i was trying to help the man out but it had the opposite effect bah it's fine the young ones will work things out somehow got nothing to do with me anymore whoo and this is the end of this chapter guys so now it's about time for the customers to time trickling in better get to wait hey drama have you seen rika anywhere rika? i think i saw her around lunch time oh okay why are you waiting for her? she kind of been gone gone? gone where? well there was a little er a big fight to be honest then she ran off somewhere and i don't know where she went er she cried she was crying a lot i hope she's okay mambo you made a girl cry again? no it wasn't me she was fighting with her dad oh dear what's happening? well hmm we have this secret place we play at her dad spotted us just as we were living and he got super angry at us why? she said he said we don't get hurt if we played it there on our own hurt? why would he think that? where is the spot of yours anyway? it is a secret i know that look mister you're doing something you shouldn't be out with it now um it's an old abandoned mansion outside town you went there without permission? well um yeah yeah it might be empty but it's still someone's house and if it's if it is that old there might be glass and nails laying around you kids could get hurt sorry grandma you should know better than that Mabel but but i'll give you a throw short scoring later you're saying that rica got angry and then ran off yeah i ran after her but she was really fast she hasn't gone no? huh? oh i didn't check why didn't you check that first? she might have gone back ahead of you oh i guess that's true oh mom i'm going to call your mother wait here and don't get into any more trouble thanks grandma i hope rica's okay she was really wailing back there but her dad didn't have to yell so much either he was really mean right? he's the worst eh? rica where were you? i can't believe he spoke to me like that you're still angry? of course i am why aren't you angry? he was so rude to you wait he was? he forgot already? he said i had to choose my friends better oh he was talking about me i can't believe him here i was so happy i finally made friends i didn't realize we were friends but i guess we are hey mabu yeah do you know about eloping? eloping? yeah i have seen a movie before what i love with me ah what are you saying? of course i can't i know that i'm just joking obviously oh oh i was about to panic there hmmm you idiot huh did you say something? i said you idiot what what oh hey wait mabu your mother said rica had already gone home you don't have to worry apparently she's coming here now hmmm mabu where are you? mabu did he go home already? hahaha hahaha okay guys the secret unmitsu it's finished and then i will try to focus more on the chapter 8 later so for this chapter we just call it a day and thank you so much for watching this video guys if you like this video please don't forget to subscribe, comment, share and like this video games share to your friends and tell over your friends this has a really good story about it and yep so i will see you on the next video bye bye gamers bye 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 bye